Halo everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat ayam panggang bumbu rujak Ini Mama pake bumbu siap saji Royco It's very recommended for trying at home Karena gak perlu pake ribet, langsung dimarinasi saja Kemudian dipanggang, simple as that Gimana? Tampilannya mewah seperti di resto kan? Bikin sendiri di rumah pun bisa ini Harganya pun sangat terjangkau Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya Agar Mama Riz semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya Terima kasih If you have been curious, how to make it as simple as you have seen already? Just check it out At the first, siapkan setengah kilogram ayam bagian paha atau sesuai selera Ini saya buang kulitnya 350 ml air 200 ml santan Ini Mama pake 65 ml santan kemasan dan 135 ml air Lalapan sesuai selera Di video ini Mama pake irisan tomat dan timun Selada air secukupnya Setelah itu, siapkan 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh garam Kemudian siapkan bumbu sambalnya Ini Mama pake 1 buah tomat ukuran sedang 4 buah cabai rawit 1 buah cabai merah besar Kemudian 5 siung bawang merah 1 siung bawang putih Dan 1,4 sendok teh terasi bakar Ini boleh digoreng atau direbus terlebih dahulu For the next Nah, this is it 1 bungkus roiko bumbu siap saji Varian ayam panggang Bumbu rujak Ini bisa untuk 5 hingga 6 porsi Tapi di video ini Mama pake 4 potong ayam bagian paha Tampilannya sangat menggugah selera ya So yummy Gak sabaran nih Untuk segera mencoba membuatnya Wah, sudah ada cara membuatnya juga di balik kemasan So, never saying it's confusing How to make it well Informasi gizi or nutrition factsnya Juga sudah tercantum lengkap Jadi, buat teman-teman yang lagi diet Dan bingung gimana caranya supaya tetap makan enak Ini bisa jadi solusi untuk menu selanjutnya Oh ya Cocolan sambalnya Kalau gak mau pake minyak sayur Bisa direbus terlebih dahulu Jadi, semua proses memasaknya Dari ayam hingga sambalnya Tidak menggunakan minyak sayur Komposisi bumbunya pun Sangat detail dicantumkan Oke, it's time for cooking Langkah awal adalah Masukkan ayam mentah ke dalam panci Lalu taburi ayam dengan rohiko bumbu rujak siap saji Pijat-pijat sambil ditekan Hingga semua bumbu meresap ke dalam permukaan ayam Selanjutnya, tambahkan kaldu bubuk, gula pasir, dan garam Jangan lupa dipijat-pijat kembali hingga bumbu merata Lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit Kemudian, masukkan larutan santan ke dalam air Aduk-aduk hingga semua tercampur merata Kemudian, tuangkan larutan santan ke dalam ayam yang telah dimarinasi Nyalakan kompor, lalu masak hingga mendidih Oh ya, jangan lupa sesekali diaduk Agar bumbu meresap merata Nah, ini kuahnya sudah kesat Lalu matikan kompornya ya Selanjutnya, lapisi loyang dengan aluminium foil Tuang ayam ke dalam loyang Jangan lupa campurkan sisa kuah bumbu rebusan ke atas ayam Wow, it looks delicious And for the next, we are going to bake it well Selanjutnya, panaskan oven di suhu 250 derajat celcius api atas bawah selama kurang lebih 10 menit Ini disesuaikan oven masing-masing saja karena beda oven beda karakter pemakaian Total waktu mengoven ayam adalah selama 20 menit Oven ayam di suhu 150 derajat celcius api atas bawah selama 5 menit pertama di rak tengah Lalu, pindahkan ayam di suhu 200 derajat celcius api atas bawah selama 5 menit kedua di rak atas Dan, pindahkan ayam di rak bawah selama 10 menit terakhir Jadi, total waktu mengoven adalah 20 menit Keluarkan ayam dari dalam oven dan siap untuk disajikan Oh iya, untuk menambah kelezatan citarasa, mari kita buat sambal cocolnya Haluskan tomat cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, dan terasi Jangan lupa tambahkan garam dan kaldu bubuk secukupnya Bila suka, tambahkan setengah sendok makan minyak sayur Sesuai selera saja ya Langkah selanjutnya adalah plating ayam panggang ke dalam wadah Just for your information, selain menggunakan oven Teman-teman juga bisa memasak ayam menggunakan grill pan atau wajan pemanggang ayam Sesuai selera saja ya Ini karena mama sedari awal tidak menggunakan minyak sayur Jadi, biar tidak terlalu lengket Mama pakai oven dan dilapisi aluminium foil Bisa dilihat, tanpa menggunakan minyak pun Tampilan ayamnya tetap glowing ya Mari kita lihat dari dekat Selain aromanya yang lezat Bumbunya pun meresap sempurna Alias nge-soul meat begitu Hingga ke dalam permukaan ayam Ini benar-benar menggugah selera Yang lagi diet pun jangan takut untuk mencobanya It's very recommended for trying at home Dan menurut saya ini akan masuk ke dalam list menu makanan favorit saya selanjutnya Sepertinya kurang afdol ya kalau belum mencicipi rasanya Mari kita coba satu Jangan lupa cocolan sambalnya Tampilannya beneran mewah seperti ala resto Padahal bisa bikin di rumah kapan saja Jadi ide jualan kuliner atau untuk menu nasi kotak juga boleh nih Waktu masaknya pun cuma 30 menitan saja nih Dari cuwilan daging ayamnya Ini beneran super empuk Dan bumbunya meresap sempurna Jangan lupa dicocol ke sambalnya Biar makin nikmat Hmm Rasanya gak kalah dengan ala resto Ditemani pakai nasi hangat pun Bisa nambah terus ya Kalau diduetin dengan nasi hangat Apalagi trio dengan sambal cocolnya Siap-siap Bisa bikin hilap kalau lagi diet nih Hahaha Make sure that it would become your favorite menu for the next list Happy trying at home ya moms Bye bye